Ternyata, Sang Ratu Adil itu bisa seperti pepatah Jawa Dimana pepatah Jawa mengatakan Ado tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan Yang artinya, jauh tak terjarak atau jauh tidak terukur dengan jarak Sejauh-jauhnya pun dan dekat tanpa terkena singgolan Dekat sekali tapi tidak tersinggol Itu adalah filosofi Jawa Yang mana filosofi ini adalah filosofi tingkat tinggi Dimana Sang Ratu Adil sampai ke dalam filosofi itu lho Ternyata, sosok Ratu Adil ini Dia menguasai ilmu cacah jiwa Ilmu cacah jiwa itu adalah ilmu untuk membelah sukma-sukma Atau yang dikenal sebagai sedulur empat lima pancer Supaya mereka bisa bebas berkeliaran di alam Itu yang dinamakan cacah jiwa Dan ilmu cacah jiwa ini Hanya bisa dilakukan bagi orang-orang Yang bertemu dengan sedulur empat lima pancernya Bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan sedulur empat lima pancernya Barulah dia bisa menggunakan ilmu cacah jiwa ini Selama dia belum bertemu dengan sedulur empat pancernya Dia belum bisa melakukan ilmu ini Karena ilmu cacah jiwa ini adalah ilmu yang perlu kerjasama Antara Sang Raga atau manusianya Dengan sedulur empat pancernya Dimana ilmu ini juga merupakan ilmu legendaris Yang dahulu juga dikuasai oleh Prabu Siliwangi Dimana Prabu Siliwangi seringkali menggunakan ilmu cacah jiwa ini Dan ternyata salah satu keunggulan ilmu cacah jiwa ini Ilmu ini bisa sampai tingkat pepatah Jawa itu Yaitu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan Jauh tanpa tak terukur jarak, sangat jauh pun Tetapi dekat tanpa tersenggol Ternyata Seperti Prabu Siliwangi yang mengeluarkan ilmu cacah jiwanya Sejauh-jauhnya Sukma itu berada Sebenarnya inti sari Sukma itu ada di dalam Prabu Siliwangi Sejauh-jauhnya Sukma itu berkeliaran Inti sari Sukma itu ada di dalam Prabu Siliwangi Jadi yang keluar dari Siliwangi itu adalah Bayangan Sukma itu sendiri Bayangan dari Siliwangi itu sendiri Karena inti sarinya ada di dalam tubuh Siliwangi Begitu pula dengan Ratu Adil Ratu Adil yang mengeluarkan ilmu cacah jiwa ini Walaupun jiwanya, Sukmanya berkeliaran dimanapun Sejauh apapun Ternyata inti sari-nya itu ada di dalam tubuh Ratu Adil itu sendiri Maka dari itu Ratu Adil juga bisa sampai tingkat adoh tanpa wangenan Karena apa? Sukma itu sangat jauh keberadaannya Dan cedak tanpa singgolan Dekat tanpa tersinggol Karena apa? Inti sari Sukma yang sebenarnya ada di dalam tubuh Sang Ratu Adil itu sendiri Jadi yang berkeliaran itu adalah Bayangan-bayangan dari Sang Ratu Adil sendiri Hanya bayangan-bayangan semu Walaupun kelihatan seperti nyata Seperti dia yang sebenarnya Tapi itu hanya bayangan Yang asli ada di dalam tubuh orangnya Dan ini merupakan ilmu legendaris tingkat tinggi Tidak semua orang bisa sampai tahap ini Tetapi bisa dipastikan Kalau orang-orang yang sudah manunggaleng kau logusti Orang-orang yang sudah bertemu sedulur 4-5 pancernya Pastilah dia bisa sampai tahap ini Dan begitu luar biasanya Filosofi-filosofi Di dalam ilmu Jawa Dan itu pemberitahuan dari saya Jangan lupa buat kalian Share video ini kepada kerabat kalian Sosial media kalian Supaya video ini viral Dan supaya orang-orang itu tahu Kemampuan Ratu Adil yang sebenarnya Keluar biasaan Ratu Adil Biar orang-orang itu tahu Dan jangan lupa bagi kalian juga Untuk selalu like dan subscribe video ini Karena like dan subscribe Tidak dipungut biaya Gratis Dan jangan lupa Berikan komentar kalian Di kolom komentar Mengenai video ini Dan semoga saja video ini Bermanfaat untuk menambah Wawasan kamu Supaya kamu menjadi Lebih tahu lagi Lebih paham lagi Oh ternyata seperti itu Terima kasih saya ucapkan Kepada kamu Yang sudah menonton video ini Sampai habis